Halo Rekan Rekan Profesional, bertemu lagi di Youtube channel DecoLearning by Ecoladia Group. Nah untuk Rekan Rekan Profesional, sebelum menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe channel ini dan berhubung subscribe itu gratis. Jangan lupa ya di subscribe. Selamat menyaksikan video ini. Bapak melakukan pekerjaan gedung. Salah satu resikonya adalah ketika Bapak membangun penggalian, kita ketemu namanya pipa air tanah atau saya ketemu yang namanya batu besar. Bapak menggantikan proyek manajemennya ketika sudah lantai dua, Pak. Bapak lihat di situ masih ada resikonya. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Ada beberapa contoh kasus yang pernah saya alami. Ini saya share ke teman-teman. Nanti sebelum kita lanjutkan dengan sesi tanya-tanya kalau ada, kita sedikit study case-nya ya. Nah, ada contoh kasus pertama nih. Ada contoh kasus pertama. Itu di mana setelah dihitung-hitung, saya dapat, saya pakai analogi aja karena saya nggak bisa membuka nama perusahaannya, tempat saya melakukannya. Tapi dengan saya punya schedule yang sama nih dengan tadi mau bangun rumah, saya sudah sebut 12 minggu, ini bisa dijalankan. Kemudian saya punya, setelah saya hitung berdasarkan hasil analisa tadi, sebenarnya saya butuh 16 minggu total karena ada kontingensinya. Tetapi ditolak nih. Tetapi ditolak dalam konteks, pada minggu ke-12 itu akan dilakukan pengesahan terhadap bangunan tersebut. Nah, ini teman-teman lihat di sini pilihannya apa sih yang harus saya lakukan sebagai seorang project manager ya. Atau teman-teman sebagai project manager nanti apa yang harus dilakukan nih. Mau apakah doa aja nih, semua resikonya nggak terjadi, akhirnya 12 minggu itu benar-benar tercapai. Atau akhirnya kita shorten, atau kita perpendek aja semua aktivitas durasi kegiatannya. Atau yang ketiga, ya kita negosiasi aja area yang mau diresmikan nanti terbatas aja, jangan semuanya. Nah, saya akan masukkan kemarin, apa saya akan gunakan. Jadi teman-teman boleh bantu di sini. Masuk ke namanya www.menti.com. Kemudian masukkan kode 335357. Coba teman-teman kasih masukannya. Kalau teman-teman ini jadi PM-nya, apa yang mau dilakukan? Jadi, kita sudah hitung project 12 minggu. Kalau ada tambahan resiko-resikonya, maka paling aman itu adalah 16 minggu. Tapi, minggu ke-12 itu sudah harus disahkan atau diresmikan project tersebut. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah kembali, ah, itu kita doa aja deh, supaya resikonya nggak terjadi, sehingga namanya 12 minggu itu pasti jadi. Kemudian shorten, kita atau kita pendekin semua aktivitasnya. Supaya, kita pendekin semua aktivitasnya, supaya ya 12 minggu itu terjadi, walaupun dengan resiko. Atau kita negosiasi, daerah yang perlu diresmikan itu terbatas saja. Nanti sisanya kita lanjutkan, belakangan. Jadi, teman-teman boleh masuk ke menti.com. Masuk ke kodenya 335357. Ya, harapannya teman-teman semua bisa kasih masukannya ya. Baru 5 orang, silakan lagi. 7 orang. Ini semua mencoba bernegosiasi dulu nih ya. Oke, ada 13 orang menjawab. 10 negosiasi. Shorten. Nggak ada yang doa sama sekali nih ya. Oke, kita stop di sini. Thank you. Thank you. Aku coba balikkan dulu ke materinya. Jadi, kalau pengalaman yang saya lakukan, itu yang pertama kita lakukan adalah, kita coba analisa. Ini jadi jawabannya tidak ada yang benar, tidak yang salah ya. Sebenarnya ini masukkan. Dan yang saya sharing di sini adalah, yang pertama kita lakukan adalah, sebelum kita menegosiasi, sebelum kita melakukan hal yang lainnya, yang pertama kita lakukan, kita pastikan dulu secara schedule, apakah masih bisa diperpendek atau tidak. Karena pada beberapa case itu, project manager biasanya mencoba menyenangkan dulu, menyenangkan hati teman-teman yang lainnya, itu dengan cara kita perpendek aja, supaya masuk-masuk dulu schedule-nya. Ketika suatu kegiatan itu memang sudah tidak bisa diperpendek lagi, ya memang itu harus kita utarakan. Akhirnya yang pertama kita analisa, bagaimana kita perpendek aktivitasnya, sehingga walaupun dengan ada resiko, tetap bisa kita, bisa kita, apa namanya, walaupun ada resiko, tetap masih bisa masuk ke dalam schedule kita. Contohnya di sini, kalau saya bisa perpendek daerah-daerah, terutama yang di critical path, akhirnya saya punya minggu ke-10, bisa selesai minggu ke-10 secara durasi, kita bisa ada antara waktu 2 minggu, tapi kan tadi kembali diingat, saya masih punya namanya kontingensi, saya harus menyiapkan kontingensi 4 minggu, artinya sebenarnya ini masih ada di minggu ke-14, sisa 2. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa bernegosiasi dengan tim, atau yang dimaksud dengan, tadi kalau ada peresmian tersebut, ini kalau misalnya di kilang, di tempat fasilitas kilang minyak, misalnya, kalau harus di resmikan oleh menteri, itu akhirnya kita akan bereskan daerah yang akan dikunjungi, untuk area-area yang nice to have, atau yang belakangan, itu yang nice to have, atau yang tidak esensial, atau tidak fundamental terhadap kilangnya sendiri, kita tinggalkan, bahkan sedikit kita tutupi, supaya tidak mengganggu pandangan mata, disitulah kita tentukan yang namanya prioritasnya, contohnya kalau digambar di sini, misalnya, akhirnya, karena namanya, apa, namanya peresmian itu cuma akan maju di area depan, kemudian ada area makan-makannya, dan area yang dijinjau, maka saya akan pastikan yang area merah ini adalah area utama yang harus selesai, yang kuning ini adalah yang prioritas kedua, kalau resource saya kurang, atau berikutnya harus saya cari resource-nya, yang area hijau ini yang bisa belakangan, tapi ini pun juga nanti akan sangat tergantung sama kontrak kerja kita ya, dengan owner. Dan terakhir, ini tolong jangan dilupakan, walaupun tadi tidak ada yang ngisi ya, ya apa, tetap saja doa lah, supaya kalau bisa resikonya tidak terjadi, akhirnya memang proyek kita bisa lancar-lancar saja nih, ya, ini salah satu case pertama, kalau hasil analisa kita memang tidak sesuai dengan idealnya, atau ada constraint lain, dan ternyata walaupun gimana pun juga, resiko kita itu, sorry, hasil perhitungan kita, dengan resiko itu melebihi, melebihi dari yang itu sudah ditentukan. Nah, ini ada yang kedua, saya punya, saya sudah menghitung semua cost-nya, kemudian saya sudah mengasukkan namanya contingency-nya. Tapi saya diingatkan oleh salah satu atasan saya, bahwa, di manajemen ini, kita nggak, apa, di report ke manajemen ini, kita nggak boleh ada namanya contingency. Bahasanya seperti itu, tidak boleh ada yang namanya contingency. Nah, apa yang saya lakukan sebaiknya? Ya, ini jadi pilihannya ya, yang A, ya, bos kita kan lebih tahu, perusahaan kita lebih benar nih, lebih baik nih, ya sudah lah, hapus saja itu contingency-nya, nggak apa-apa. Atau yang kedua, kita distribusi saja contingency-nya ke semua individual risk contingency-nya, atau ketiga, negosiasi sama bosnya, kita jelasin ke bosnya, bahwa ini sudah hitungan, hitungan benar, jangan-jangan, kalau bisa ya, kita pakai, kalau nggak sia-sia, nah gitu, nah coba, ini aku bawa lagi ke, bentar ya, saya stop share dulu, kembali teman-teman, coba di mentimeter-nya, masuk ke menti.com, kodenya 716458, 716458, kembali di ini, kalau ternyata teman-teman, sudah melakukan analisa ya, dengan simulasikan, dengan, detail, ternyata, bos anda mengatakan, kita nggak pakai contingency, kalau laporan ke manajemen, yaudah, kita hapus saja, karena bos kita yang lebih tahu, atau sudah terlindungi, atau distribusi saja, contingency-nya, ke masing-masing risk contingency, atau terakhir, negosiasi sama bos, ini sudah kita hitung benar, Pak, tolong dong, inilah, dipakailah, gimana teman-teman nih, mencoba menegosiasi, dengan bos ya, yang kedua, posisi dua, masih distribusi contingency-nya, silahkan ditunggu, satu menit lagi ya, ah, ada satu yang langsung delete, tidak menyangka, oke, jadi disini teman-teman, cukup kekeh ya, sebagian apa, dari 16 yang ngerespon, ada 11 yang menyatakan, saya coba negosiasi sama bos saya, untuk ya, hasilnya harus digunakan, karena memang sudah hitungan secara detail, yang lima, ini sedikit nakal-nakal ya, kita distribusikan saja, risk-nya ke aktivitas yang lain, yang satu, delete aja langsung lah, apa, pasrah saja kita ya, oke, thank you, aku stop sharing disini, aku kembali ke materinya lagi, jadi buat sharing ke teman-teman, kembali tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, ini kontaknya adalah, tolong disesuaikan dengan, dengan stakeholder yang teman-teman punya, di bosnya, cuma memang diingatkan, Pak Uardy Wijaya ya, angkat tangan, Pak Uta, bisa dibantu kah? Ya, sudah selesai ya, berarti boleh tanya jawab ya, boleh tanya jawab ya, oh belum, ini masih ada ininya, Pak Uardy, maksudnya ntar, pas udah tanya jawab, mana? Ya boleh, ya, jadi gini, yang sharing saya, akhirnya yang dilakukan adalah, kalau pada saat itu, karena saya mengetahui, ini tidak bisa berubah, kosnya itu terminta, dan ternyata memang masih masuk, dalam budget yang diwatasi, akhirnya yang dilakukan adalah, saya distribusikan, jadi kalau saya punya total kos, 40 juta, kemudian saya punya kontingensi, 2.345.000, ditotalkan jadi, 4.235.000 ya, ya, saya distribusikan aja, kontingensi tersebut, ke masing-masing aktivitas, ke masing-masing aktivitas ini, dengan nilai total kosnya ya ini, tetap sama jadinya, dan itu yang kita laporkan, kalau ini, ternyata ini masih di bawah, atau disetujui untuk jalan, ya, ini kita jalankan, nah ini salah satu yang kita, yang teman-teman tadi, yang banyak dipilih adalah, dinegosiasikan dengan bos, itu udah dicoba, tapi karena pada saat itu, kita mengetahui kondisinya, bahwa, ya namanya juragan-juragan ini, nggak bisa serta-merta, dalam waktu 1 hari, 2 hari untuk berubah, akhirnya kita putuskan, untuk didistribusikan, didistribusikan, kembali tidak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung sama, stack holdernya masing-masing ya, nah ini ada case ketiga, mirip, bahwa, di sini saya punya, saya sudah hitung, sudah dihitung, kembali, saya punya dihitung dengan, kontingensinya, ini sekitar 5%, ya, 5,6% something, dari bot atasan saya, itu menyatakan, jangan, biasanya dari, proyek ke proyek, tahun lalu, dari tahun ke tahun, kita selalu meminta, contingensi itu 10%, apa yang kita lakukan, yang A, ya bos tahu better, ya sudah, kita pakai aja 10% ini, gitu kan, atau kita modify number-nya, ya kita lakukan ulang perhitungannya, supaya 10% ini tercapai, yang C ini, ya kita negosiasikan sama bos kembali, enggak, kita sudah hitung dengan benar ini, tolong, ya kita pakai saja, ya, kita kembali masuk ke, aku sharing lagi di, Mentimeter-nya, sekali lagi ya teman-teman ya, sekali lagi, coba di survey lagi, dengan menti.com, kodenya 403363, kalau saya sudah ngitung, sampai dengan, dengan simulasi Monte Carlo, kemudian saya lakukan sensibilitas analisis, saya ketemu nih, dapat 5,6%, tapi bos bilang, enggak, kita ajukan aja 10%, tahun ke tahun kita ajukan 10%, masukkan Anda, kalau Anda sebagai PM-nya, apa yang Anda lakukan? Oh, karena PM-nya tahu, tahu better now, ya sudah, kita ganti aja jadi 10%, atau yang kedua, kita modify sedikit kalkulasinya, supaya jadi 10% ini bisa tercapai, atau yang ketiga, ya kita negosiasikan, sudah kita hitung detail kok, gimana nih? Oke, kita tunggu bentar lagi, terbanyak di modify, modify, dulu, oke, dari sini ada tampak gambarannya lah ya, jadi teman-teman itu banyak yang memilih, kita modify number-nya, yang kedua, posisinya sama, sama lah, dengan antara negosiasi sama, ya kita ubah aja jadi 10%, nah ini aku kembali lagi ke materinya, jadi yang kita lakukan saat itu adalah, ini, kalau ini saya sepakat, akhirnya bukan sepakat level, sesuai dengan kondisi pada waktu saya jalanin, waktu itu, tujuan kembali, tujuan dari risk management itu adalah, ketika kita mempunyai suatu perhitungan, kita mengeluarkan suatu angka, yang kita sebut sebagai contingency, atau cadangan biaya, itu, saya harus punya justifikasi yang tepat, saya harus punya justifikasi yang benar, terhadap angka tersebut, minimum bisa terjelaskan sama-sama, kerugiannya ketika saya cuma mengubah, yang pertama ya, kerugiannya sebenarnya tidak salah, ini banyak sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, yang relatif, ya sudah, kita jalankan aja, tambahin aja 5%, atau tambahin aja 10%, kelemahannya di sini adalah, ketika terjadi contingency apapun, ya sorry, keuntungannya adalah kita cepat, dan kejadian contingency apapun, ya bisa kita pakai, tetapi, kerugiannya itu adalah, karena kita tidak ada hitungan, atau tidak ada justifikasi, maka, proses mengambil keputusan untuk angka tersebut, itu biasanya lama, dan ketika kita mau jalanin, itu juga teman-teman, itu bakal lama tuh, untuk memutuskan ini oke atau enggak, tapi ketika kita punya hitungannya lengkap, detail, menjustifikasi sehingga 10% itu, ya, walaupun sedikit, kita bicara, ada sedikit main-main lah, dengan angkanya, tapi minimum, kita punya suatu, punya suatu justifikasi, ketika nanti itu terjadi, kita bisa langsung gunakan angka tersebut, terutama kalau resiko-resiko yang memang sudah kita tentukan dari awal, itu beneran terjadi, biasanya ini kesulitannya malah kalau ada resiko baru yang belum kita tentukan dari awal, itu sedikit sharing dari saya, konflikusinya sebenarnya gini, saya ambil konflikusinya dulu sebelum kita masuk ke tanya jawab ya, bahwa, kalau kita mau jalanin risk, yang pertama itu risk management, pertama adalah, kita minta input, kita engage stakeholder kita, terutama dari sponsor, atau tim-tim yang lebih tahu itu, kita minta input dari mereka, terutama apa sih mereka expect dari namanya risk management ini, kalau cuma buat gaya-gayaan, ya maaf-maaf katalah, mendingan Anda perhatikan-perhatikan benar pada schedule, Anda perhatikan-perhatikan benar bagaimana eksekusi proyeknya, dibandingkan kita ngerjain sesuatu yang, udah kita kerjain capek-capek, di ujung-ujung nggak dipakai juga, jadi kita lihat ekspektasinya sebenarnya apa, dan bisa jadi memang harus bertahap, ketika kita memberikan informasi atau pengetahuan baru, yang biasanya nggak dipakai ini, kemudian kita bilang, presenting risk in a good way, sebenarnya kita menyampaikan angka-angka tadi, itu adalah kita punya jawaban, atau kita punya justifikasi untuk semua angkanya, bayangkan ketika Anda ada di satu proyek, ini saya pernah kejadian, ditanya, Anda dapat angka ini dari mana? Saya pakai proyek sebelumnya, proyek apa? Oke, proyek ini, sama nggak? Nah, ketika hal itu ada, kita akan cenderung jawabannya berulang-ulang, dan akan memuaskan sebenarnya, tapi begitu kita bicara, kita sudah analisa, apalagi kita sebenarnya waktu mengetahkan impact-nya itu, sudah melibatkan, misalnya dari QS atau quality superior-nya, untuk mendapatkan angka yang benar, BOQ-nya benar, itu bisa lebih meyakinkan. Kemudian, pada saat kita sudah punya risk register tadi, risk register itu jangan disimpan sendiri, tapi informasikan terutama pada teman-teman, nanti akan membantu untuk melihatnya, atau person in charge-nya, karena sebagai seorang PM pun, Anda belum tentu akan bisa melihat semua resikonya, dan resiko ini harusnya sudah mulai kita jalankan, responnya ketika triggernya terjadi. Ingat, kalau hujan itu bukan pas hujannya kita bawa payung, tapi pas mendung kita bawa payungnya. Kemudian, continuous improvement, jadi, resiko ini kembali uncertain, bisa jadi di proyek sebelumnya, ada yang belum muncul, selalu kasih perhatian, paling tidak, monitor lah, apa resiko-resiko baru yang bisa muncul di sana. Kemudian, terakhir adalah, proyek, ini berhubungan tadi yang pernah, nomor satu adalah, kita punya target goal itu adalah proyek sukses, bukan risk register yang sukses, atau risk report yang sukses. Pada akhirnya, ketika kita berlebihan dalam mengejarkan sesuatu, kemudian tidak disetujui juga, akhirnya, malah final goal kita sebagai proyek sukses itu, mungkin tidak didukung sama-sama teman-teman yang ada di top management, gara-gara mereka merasa, apa, dilangkahi atau digurui. Kalau pada beberapa bagian kita bisa mundur sedikit, ya bisa jadi mereka lebih support, risk register ini jadi bahan kita untuk lesson learn ke depannya. Itu dari saya, kalau dari teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa kita buka sesi tanya-jawabnya ya Pak Bauta ya. Oke, ini terima kasih Bapak, waktu kita terbatas sekali ini, materinya sepertinya asik ya Pak ya. Nah, boleh nih Pak Yuardi, tadi sudah, ini ya, resennya, boleh Pak silakan. Selamat siang Pak. Iya, iya Pak Yuardi. Saya mau tanya, Pak, kalau misalnya kan, tadi kita sudah bikin nih, apa, risk management ya, dan sudah input juga misalnya planning untuk budget gitu ya, tapi misalnya, anggap aja, salah satu proyek sponsornya nggak, kan kalau risk management itu berarti desain sama, sama proyek sponsor juga kan Pak ya, untuk finalisasinya ya. Betul Pak, betul. Salah satu ininya dengan proyek sponsor, tetapi kembali kalau risk management plan itu, sebenarnya nggak harus, cuma memang kalau disetuju sama sponsor, itu akan lebih baik. Itu Pak Yuardi. Misalnya, kita udah bikin sesuatu nih, terus dia nggak setuju, terus yaudah, akhirnya kan karena kita, ya dia kan bosnya, jadi kita ngikutin dia kan. Apakah misalnya, ketidak setujuannya dia tuh harus direkod juga gitu, sehingga, misalnya terjadi sesuatu, nanti kita tuh proyek manager itu aman, bisa bilang bahwa, oh yang nggak setuju kan, proyek sponsornya gitu, misalnya. Nah, Pak Yuardi gini, sebenarnya ini akan jadinya dua sisi Pak Yuardi ya, jadi dua sisi, ini akhirnya kalau dihubung-hubungan, malah jadi politik kantor nih nantinya. Karena gini, ada kondisi pertama adalah, Bapak sebagai proyek manager, sebenarnya Bapak yang akan, juga bertanggung jawab untuk, mengedukasi sponsor kita, mengenai konten dari proyek kita itu sendiri kan Pak Yuardi. Satu sisi memang kita harus, everything is in return, tapi in return, sehingga ada buktilah bahwa, ini tanggung jawabnya bukan di saya. Nah, sekarang dari Pak Yuardi sendiri, apakah ada concern, misalnya nih, saya akan tambahkan satu variabel lagi Pak Yuardi ya, Bapak bisa percaya nggak dengan sponsor Bapak? Dan ketika, apa, ketika hal yang tidak disetujui ini ternyata, ketika terjadi, dan Bapak dalam kondisi yang genting, apakah sponsor Bapak ini adalah model yang akan mendukung Bapak? Kalau iya, maka saya akan bilang, Bapak nggak perlu tulis-tulis segala macam itu, yang Bapak perlu lakukan adalah memastikan, Bapak mengetahui tujuan dari dia, kenapa tidak menyetujuinya, support dia, karena Bapak dan dia akan sama-sama maju ke top management, ketika kita bicara soal baju tambahan dan lainnya. Tapi ketika Bapak mengetahui ini, ini aku kasih tambah variabel lagi ya, bahwa ternyata ini model yang orang yang bisa-bisa, bisa jadi akan mengambil keuntungan di sana, tapi tetap saya juga Pak, salah satu, apakah kita mau main sikut-sikutan, atau kita lebih sebaiknya, Bapak akan dorong dia maju, ketika dia maju, saya ikutan maju, atau dia naik, saya akan ikutan naik nih, bagusnya. Kalau kayak begitu, ya akhirnya, nggak harus return, tapi Bapak akan menjaga mata benar-benar pada item yang ditolaknya tersebut. Atau yang terakhir ya, kalau Bapak benar-benar sudah tidak percaya sama dia, mau nggak mau ya, katakan dia menolaknya dalam bentuk memo, atau kita minta menolaknya itu dalam bentuk revisi, atau draft, coret-coretan dari draft management plan-nya Pak URD. Itu bisa dipakai. Semoga bisa menjawab Pak URD ya. Terima kasih telah menonton! Pak URD, ini aku kasih gambaran sedikit mengenai, apa, proses group di project management, apa, body of knowledge ya. Ternyata risk management plan, kalau Pak URD atau tadi teman-teman lihat penjelasannya pertama, proses group paling awalnya adalah apa Pak? Planning ya. Nah, sebelum proses group planning itu, di PMBOK itu ada namanya proses group initiating Pak URD. Ada dua yang dilakukan di proses group initiating, satu adalah memberikan otoritas kepada project manager, berarti Bapak sebagai project manager baru nih, Bapak akan mendapatkan otoritas, entah dari siapa di top management atau dari sponsornya, Bapak akan mendapatkan project charter, istilah di PMBOK itu pakainya project charter, tapi kalau di kenyataan biasanya namanya surat pengangkatan, ditambah sama hasil visibility study atau agreement sama customer, itu digabung, nih Pak URD tolong jalankan. Itu Pak URD ya, itu Bapak mendapatkan otoritas, itu pertama yang dilakukan. Nah, di proses group initiating, tahap kedua yang dilakukan adalah identify stakeholder Pak URD. Iya, jadi gitu identify stakeholder di sana ada juga, kita mengkategorikan stakeholder kita, termasuk kita tarik tahu, sebenarnya apa keperluan dia, kepentingan dia terhadap project ini, sampai nanti ada, Bapak akan ketemu juga project, apa namanya, project sponsor yang tidak resmi. Artinya apa? Secara organisasi dia tidak ada namanya, tetapi semua permintaan dia harus diikuti, itu pun termasuk harus Bapak, Bapak, apa, akomodasi kan. Jadi yang kedua itu, identify stakeholder, di saat identify stakeholder itulah, pertanyaan-pertanyaan Pak URD tadi, ini saya perlu nggak sih sebenarnya bikin, apa namanya, saya perlu nggak bikin, report detail-detail kah, atau sebenarnya ini stakeholder-stakeholder ini, saya butuhnya apa aja sih? Nah, di sana lah, coba bisa di, di minimum bisa terjawab, sebagian-sebagian dulu Pak URD, terutama untuk, yang namanya key stakeholder ya, orang-orang yang nanti, either dia sebagai, yang akan men-support Bapak dari sisi teknikal, atau yang lebih penting lagi, men-support Bapak dari sisi finance-nya, kayak gitu Pak URD. Bisa nggak jawab Pak URD? Ya, ya, terima kasih, ya saya lupa tuh, tau ini bahasnya risk management doang, lupa. Gak apa, tapi itu, makanya kita sama-sama saling ingatin, bahwa, apa, jadi di dalam project management ini, sebenarnya, akhirnya di pembok itu, dia kasih suatu guidance urutannya, memang, kalau dari sisi proses, ini akan tampak seperti, project yang waterfall ya, dunia konstruksi, tapi, kalau dari sisi yang, teman-teman nanti yang ada di project, yang sifatnya ajal, atau yang cepat, atau yang apa, sebenarnya, semuanya ini, nggak perlu dilakukan secara detail, misalnya risk management tadi, mungkin nggak perlu sampai, sedetail tadi disebut, tapi minimum, step-stepnya itu, ada dilakukan, dan mulai dipertimbangkan, ya gitu, dan termasuk kayak tadi, namanya identify stakeholder itu, mungkin kerjaan sehari, atau setengah hari, sebenarnya cukup, sampai saya bisa mengetahui, nanti engagementnya sama siapa, selama engagement itu berjalan, termasuk ketika, misalnya saya bilang, resigitari tadi, itu bisa, bisa aja, sambil projectnya berjalan pun, kita saling engage, jadi, proses grup itu pun, nanti akan saling berinteraksi, ya, moga-moga bisa ngejawab Pak Yuwadi ya, terima kasih penjelasannya Pak, Sip, thank you Pak, Oke Pak, ini ada lagi pertanyaan, dari Ibu Mia Galina, ya, pada bagian penjelasan, definition of risk probability, apakah ada, row of thumb, terkait penentuan, penentuan 60-70% risk, itu dianggap risiko, atau bisa dimasukkan, menjadi bagian dari plan nih Pak? Kembali Ibu Mia, tadi kan sempat disebut, memang kalau persentase, definisi ini sendiri, nanti akan, sangat tergantung, dari masing-masing organisasi, tadi yang ditampilkan itu, adalah, cuplikan dari salah satu, tabel contoh, di Pembok Guide, dia memang bilang, di atas 70%, ada perusahaan yang bilang, di atas 80%, ya, memang kita common sense-nya aja, kalau sudah, bahasanya, kalau saya sederhanakan, 80% itu, penelitian gini, kalau dari 10 projek, ini, dari 10 projek, saya ketemu sama kontraktor yang sama nih, dari 10 projek, 8 projek dia, telat nih, maka saya bisa expect, 80% terjadinya, projek saya ini bakal telat, kalau sudah pasti telat itu, yang mendingan, saya masukkan sebagai plan, bagaimana caranya, saya mitigasi dia, atau saya, misalnya, saya kasih budget tambahan, untuk orang, budget tambahan, nah, budget tambahan ini kan, sebagai plan-nya kita ya, nah, itulah, apa, biasanya, memang disebut, kalau di atas 70% atau 80%, kita mendingan, bukan sebut ini sebagai risk lagi, uncertainty-nya, kita jadikan certain, artinya apa, ya sudah, kita siapkan uang, untuk hal tersebut, contohnya, kalau yang tadinya, saya punya pekerjaan galian, kalau hujan, saya pasang terpal, tadi saya cuma mau kasih cadangan aja, uang jaga-jaga, untuk beli terpalnya, kalau mendung aja lah, saya mulai beli terpal, tapi karena, ini masuk bulan Desember nih, bulan Desember tahun lalu, itu dari 30 hari, 25 harinya hujan, kita bisa bilang, itu sudah 70-80% kan, ya mendingan saya bilang dari awal, udah terpalnya dibeli aja, sebagai plan ya, bukan kontingensi lagi, tapi sebagai plan, bahwa saya akan, saya siapkan terpal, yang saya sell di gudang, ya pokoknya kalau, hujan, udah gak usah pusingin lagi, udah ada terpal untuk dipakai, kayak gitu Bu Mia, jadi, kalau angkanya sendiri, tidak ada rule of thumb ya, atau sorry, tapi umumnya, yang di sekitar 70-80%, itu orang sudah menganggap itu, sebagai plan Bu Mia. Oke, Pak Profesor, boleh? Jadi berarti, kebetulan saya di telekomunikasi, jadi berarti kita bisa, mengambil historis, based on historis project aja ya Pak ya, dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, dan, kalau misalnya kecenderungan itu, lebih sering muncul, itu sebaiknya kita jadikan bagian dari plan ketimbang jadi kita masukkan ke barang risiko apakah bisa disampaikan begitu Pak? bukan cuma bisa Bu tapi memang begitu jadi risk ini kita ngeliatnya adalah historical atau data statistik mari kita akan nanya balik lagi misalnya aku bertanya aku balik sedikit Bu Mia ya kalau Ibu sebagai project manager menjalankan project yang belum pernah sebelumnya Bu belum pernah dilakukan sebelumnya maka risknya Ibu akan berdasarkan apa Bu? maka Ibu akan pertama melakukannya dengan trial and error aja dulu karena Ibu gak punya data awal kan tapi kalau semakin banyak Ibu pernah melakukan project-project sebelumnya semakin banyak datanya Ibu bisa melakukan makanya akan muncul statistik baru tadi kan digunakan statistik ya ya itu aja bisa dipakai Bu ya oke semoga bisa jawab Bu Mia ya thank you semoga terjawab ya Bu Mia nah selanjutnya dari Bapak Faris nih selain PMBOK apakah ada referensi lain untuk pembuatan format risk register? jadi kebetulan ini saya ngacunya cukup baru ada dua yaitu PMBOK sama satu lagi ISO 31000 ya Pak Faris di sana memang ada sedikit apa dijabar-jabar penjelasan-penjelasan sebenarnya jadipun kalau di PMBOK sendiri dia tidak menyebutkan risk registernya bentuknya seperti apa kayak gitu tapi dia hanya sebut di dalam risk register sebut nanti itu ada isinya sebaiknya tertera item-item apa saja nah itu yang akhirnya nanti disesuaikan sama kebutuhan masing-masing dan karena dari sejak kita identify risk sampai kita melakukan namanya plan risk respon itu adalah outputnya adalah berupa risk register maka format risk register tadi ya itu saya akan saya tunjukkan itu yang kita pakai di proyek sebelumnya yang ketika identify risk apa yang saya dapat dan apa yang penting untuk saya sampaikan ketika saya lakukan kualitatif apa yang saya dapat dan apa yang penting saya sampaikan sampai plan risk respon apa yang saya simpulkan apa yang perlu saya sampaikan itu saya masukkan dalam risk register checklistnya itu seolah-olah seolah-olah checklistnya ya itu ada di dalam PMBOK tapi di PMBOK sendiri juga tidak disebutkan soal format risk registernya Pak Faris nah Bapak bisa lihat lagi dibaca lagi nanti bisa salah satu referensi yang bisa dipakai adalah ISO 31000 yang terbarunya di 2018 ya itu terbitnya itu Pak Faris ya ya oke Pak Faris semoga jelas ya Pak nah kita satu pertanyaan lagi nih ya Pak ya karena kita juga terbatas oleh waktu oke ini dari Bapak Luki Prihar Tanto jika kita masuk sebagai proyek manajemen baru dalam suatu proyek menggantikan PM lama dan mengetahui dalam proyek risk manajemen yang ditentukan berbeda dengan apa yang kita analisa apa yang harus kita lakukan nah Pak konteksnya gini risk register itu adalah dokumen hidup artinya apa? sepanjang pekerjaannya Bapak sepanjang pekerjaan proyek itu pasti akan ada risk baru akan ada risk yang expired ada yang terjadi jadi isu akhirnya uncertainty itu satu persatu akan menjadi certain apakah dia expired atau kan dia akan terjadi atau satu lagi ya itu muncul risk baru pada akhirnya Bapak nggak usah menggantikan proyek manajemen yang lamapun di tengah-tengah proyek Bapak bisa mengharapkan terjadilah risk register yang baru gitu kan makanya yang akan terjadi adalah Bapak harus mengupdate risk register tersebut hal yang sama ya akhirnya kita ambil ekstrim kanannya adalah kalau Bapak sebagai proyek manajer yang menggantikan proyek manajemen yang lama ternyata memang risk registernya itu sudah tidak terupdate sekian lama dan ternyata sudah berbeda kondisinya aku ambil contoh Bapak melakukan pekerjaan gedung salah satu resikonya adalah ketika Bapak melakukan penggalian kita ketemu namanya pipa air tanah atau saya ketemu yang namanya batu besar Bapak menggantikan proyek manajemennya ketika sudah lantai dua Pak Bapak lihat disitu masih ada resikonya kira-kira apa yang Bapak lakukan ya Bapak akan nyatakan itu sebagai expired Bapak coret dan kalau Bapak lihat ternyata di lantai dua ini ada resiko pekerjaan high rise ya pekerjaan di ketinggian maka Bapak lihat di register itu ternyata belum ada ya Bapak silahkan masukkan nah yang jadi concern adalah aku boleh sedikit yang jadi concern itu adalah ketika Bapak melakukan update terhadap resikonya ternyata dibutuhkan dana tambahan atau diperlukan kontingensi tambahan sehingga harus diubahlah baseline proyeknya baseline, cost baseline proyeknya harus diubah nah itu mau nggak mau Bapak juga harus melihat ke cost management plannya bahwa boleh nggak sih saya masih mengubah cost baseline kalau nggak boleh yaudah kembali iterasi itu harus dilakukan iterasi itu harus dilakukan sehingga bagaimana resiko itu akhirnya kita bisa minimize sekecil mungkin tapi kembali Pak pada akhirnya kalau ternyata resiko itu terjadi dan memang semua orang mengetahui bahwa itu harus dijalankan baseline itu akan otomatis berubah semua orang akan mengamini tapi tujuan kita adalah dari awal kita sudah ingatkan ke semua orang gitu kan bahwa ada resiko ini dan tolong jadi nanti kalau resiko ini terjadi langkah-langkahnya ini yang kita lakukan jangan dipersulit kayak gitu Halo rekan-rekan profesional jika Anda menyukai video ini jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini dan yang terakhir jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ini ya dan semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang menyaksikan sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax